Berita penting bagi orang tua yang memiliki anak sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA Untuk segera bisa melakukan ini sebelum 29 Februari 2024 Agar bantuan pendidikan sampai dengan 1 juta rupiah bisa dicairkan Seperti apa informasi lengkapnya ikuti videonya sampai selesai jangan di skip Semuanya kalian yang gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam senehtera buat kita semuanya Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asyahara Media Group channel yang akan selalu update Bahwa senang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi usaha untuk kalian Para orang tua yang memiliki anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Untuk bisa segera melakukan ini sebelum tanggal 29 Februari 2024 Supaya bantuan pendidikan hingga sampai dengan 1 juta rupiah bisa segera dicairkan dan tidak hangus serta dikembalikan ke negara atau kekas negara Jadi teman-teman selesai semuanya Seperti kami kutip dari Puslabdik Kemendikbud Listek Atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Menetapkan bahwa batas akhir aktifasi rekening simpel atau simpanan pelajar Bagi peserta didik penerima program Indonesia Pintar atau PIP Yang semula tanggal 31 Januari 2024 diperpanjang menjadi sampai tanggal 29 Februari 2024 Seperti dituangkan dalam surat edaran dari Kepala Puslabdik Dimana Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Diharapkan kerjasamanya untuk melaksanakan percepatan dan pengawasan proses aktifasi rekening program Indonesia Pintar di wilayah masing-masing Agar berjalan tertib dan lancar Menurut Kepala Puslabdik Abdul Kahar Perpanjangan batas aktifasi rekening simpel tersebut Dikarenakan adanya laporan dari Bank Penyadur per 15 Januari 2024 Bahwa dari sebanyak 18,1 juta penerima PIP tahun 2023 Terdapat 1,3 juta peserta didik yang belum melakukan aktifasi rekening Tepatnya 1.323.357 siswa yang belum melakukan aktifasi rekening Dengan rincian peserta didik yang belum melakukan aktifasi rekening tersebut Yakni sebanyak 722.912 peserta didik tingkat SD Kemudian 232.501 peserta didik tingkat SMP Dan 150.346 peserta didik tingkat SMA Dan 217.598 peserta didik SMK Jadi teman-teman selalu semuanya seperti kita ketahui bersama PIP adalah bantuan sosial berupa dana personal untuk siswa miskin Agar tidak putus sekolah Karena itu kami kembali memberikan peluang lebih panjang Bagi peserta didik saluran penerima PIP Untuk melaksanakan aktifasi rekening ujarnya Namun Abdul Kahar menekankan Apabila sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 Rekening masih belum juga diaktifasi Maka dana bantuan program Indonesia Pintar tersebut Akan dikembalikan ke kas umum negara Melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kemudian dalam surat edaran disebutkan Dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan orang tua Dapat mengetahui data-data peserta didik Yang belum melakukan aktifasi rekening Dengan mengunduh datanya di aplikasi SIP Pintar Dengan alamat di HTTPS .2-pip.com.go.id Sedangkan aktifasi rekening PIP dapat dilaksanakan Di bank penyalur yakni untuk jenjang SMA, SMK, SMA-LB Dan paket C di Bank Negara Indonesia atau BNI Kemudian untuk jenjang SD, SMP, SGLB, SMP-LB Paket A dan paket B di Bank Rakyat Indonesia atau BRI Dan usus untuk Provinsi Aceh Semua jenjang di Bank Syariah Indonesia atau BSI Baik teman-teman soal semuanya Itulah tadi update informasi tentang penyeluruan bantuan sosial Khususnya program Indonesia Pintar Semoga bermanfaat Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh